Katalah seorang Arifbillah Siapa yang kenal Allah Tidak menuntut jumpa kepada Allah Siapa yang kenal Sayyidina Rasulullah Tidak meminta mimpi bertemu Rasulullah Karena dia sudah kenal Rasulullah Kalau sudah kenal Rasulullah Rasulullah sirnya mengalir Di setiap alam semesta Matahari, nurnya, cahayanya Sinarnya dari nur Nabi Muhammad SAW Cahaya sinar matahari Itulah yang melekat pada pohon Tubuh kita Tubuh kita kalau tidak kena matahari Mati Pak Maka cahaya sinar matahari Yang ada di badan Ada di alam, di pohon Itu berkat nur Sayyidina Muhammad SAW Yang mengalir pada mereka Bukan main-main Mainan itu artinya Keasikannya orang beriman itu Membicarakan yang diimani Siapa yang kita imani? Allah Rasulullah Rasulullah Malaikat-malaikat Allah Rasulullah Wali-wali Maka membicarakan Wali-wali Allah Tidak ada apa-apa Kami baru faham Hadis Nabi SAW Para sahabat kau lah Sudah lelah, sudah letih Tapi pulang ke Madinah Nabi buat majlis Dua hari, dua malam Mereka tidak pulang Tidak disebutkan riwayat Mereka pulang makan Tidak disebutkan Mereka istirahat tidur Kata para sahabat Dalam hadis yang sahih Sahih Bukhari Kami hanya berhenti Di jam-jam sholat Dua hari Dua malam Kami berfaham Setelah membicarakan Setelah mengerti Apa yang mereka bicarakan Termasuk satu ilmu Yang baru muncul Dan baru menarik Di akhir-akhir Sebenarnya sudah lama Tapi Ilmu itu Kadang-kadang Tidak dibaca Dengan cara baik Kajian akhir zaman Itu ada makrifatnya Apabila mengkaji Akhir zaman Tidak dengan makrifatnya Maka orang gelisah Orang ketakutan Menghadapi Akhir zaman Ya Setiap kajian Setiap kajian-kajian Akhir zaman Mulai muncura Setakut Bisa-bisa Disitu Orang-orang Islam Yang Islamnya Belum tembus Kedalam kolbum Dipancing Jadi teroris Jadi Dipancing Jadi tukang bom Ngebom Saudaranya sendiri Jadi Dan Bapak-Ibu Kita bersyukur Di negeri kita Kalau di Mesir Orang-orang Tarikat Sedang Jum'atan Sedang Solat Jum'at Dibom Yang bom Siapa? Kelompok-kelompok Yang panik Dengan akhir zaman Mereka Mereka mengatakan Kami lelah Dengan zaman ini Ingin mendirikan Negara Islam Secepatnya Dibom Paling-paling Buya Dibom Kato-kato Ya Di fitnah Terbiasa Terbiasa Bom-bom Begitu Luar biasa Tapi Kalau Dibom Dengan kata-kata Sudah mulai Loyo Loyo Bagaimana Nanti Kalau ketemu Dajjal Dikato-kato Yurang Sudah kue Hah Hati-hati Nanti Di zaman Dajjal itu Bapak Ibu Orang masih Merasa beriman Padahal iman Sudah cabut Dari dalam dirinya Ini guru Baru Murid Aneh-aneh Sedikit Sudah Kemudian Sedih Termasuk Awajir Kalau begitu Tidak siap Menghadapi Akhir zaman Akhir zaman itu Pagi orang beriman Sore dia kafir Pagi dia murid kita Sore dia murid syaitan Na'udzubillah Min Indah Pagi dia wali Allah Sore dia wali syaitan Bisa begitu Kerana wali ini Ada wali am Ada wali khas Kalau wali am Masih bisa dicabut Kewalian Kalau wali khas Selama-lamanya dia wali Allah Selama-lamanya dia wali Allah Maka kita bersyukur Bapak ibu Negeri Kapalo Apa Kapalo Pulau 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 Godang Allah Godangkan Nama Allah Disukur Amin Allah Godangkan Kaji-kaji Tentang Nama Allah Yang maha Besar itu Amin Amin Kalo Nggak Adu Angin Angik Kiro Jauh Jauh Hari hujan Tambah Angik Allah Masalli Al-Asili Muhammad Mari kita baca Surah Al-Fatihah Untuk Rohaniah Guru-guru Kita selesilah Syekh Ja'abu Ja'abu Bakar Syekh Ja'afar Syekh Abdul Ghani Syekh Abdul Qadim Di Sumatera Barat Syekh Muhammad Tahir Syekh Ismail Al-Minang Kabawi Yang ada di Meccah Syekh 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 Abdullah Khandi Maulana Khalidi Imam Ba'uddin Syekh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim قال الله تعالى في القرآن العظيم Wa ilahukum ilahum wahid La ilaha illa Anjurkan Wa ilahukum ilahum wahid La ilaha illah wal Ha? Ilang lihat Wa ilahukum ilahum wahid La ilaha illah wal Jauh Itu surah Ali Imran gitu Allahu la ilaha illah wal Hayyul hayyul Samu al-maqar Kalau yang kuang gak? Sebelum itu Wa ilahukum ilahum wahid La ilaha illah wal Ya sudah kalau gitu kita pakai Ali Imran Ya Alif lam Allahu la ilaha illah Wal hayyul 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 Ayat yang dihapal Pembukaan ini juga ada di ayat kursi Allahu la ilaha illah Dah usah di ini Suaranya biari Suaranya biari Masih kedengeran? Allahu la ilaha illah Ayat kedua Ayat kedua daripada surah Alif Ayat pertamanya apa? Alif Alif Al-min Itu bahasa apa itu pak? Bahasa apa itu bu? Alif Alif Yang belajar bahasa Arab Adakah Alif Al-min Alif Al-min Itu bukan bahasa Arab Berarti ada yang bukan bahasa Arab Di dalam Quran Begitukah? Enggak Itu bahasa Arab Tapi bukan Arab bumi Itu bahasa Arab Yang asli di sana Jadi di Quran itu Ada di alam Disebut Luh Mahpus Disebut alamnya alam Jabarud Di situ Satu huruf Satu alam Satu gunung Satu tempat Maka disebut Jabal Alif Jabal Ba Jabal Ta Jabal Jabal itu gunung Jabal Qaf Jabal Nur Itu di bumi pak Jadi alif Lam Mim Itu bahasa Arab Kalau bagi ahli bahasa Bahasa Arab Dari Suriani Kan lagi ramai masalah Suriani Suriani yang dimaksud Di Banten itu Terima kasih Terima kasih Bersambung Bersambung Dari Suriani Dari Suriani Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayat yang sama. Kedalaman orang dalam berfikir dan berzikirnya berbeda. Maka cara memandang hadisnya berbeda. Memandang ayatnya berbeda. Bagi anak-anak, bagi orang awam. Kul huwallahuhu ahad. Katakan hai Muhammad, hu dia Allah ahad. Allah isa. Tapi bagi ahli zikir, katakan hai Muhammad, bacalah hai Muhammad, hu. Maka mereka zikirkan hu sekian tahun. Ada yang digabung, huwallah, huwallah, huwallah. Ada yang dipisah, huw sendiri, Allah sendiri, ahad sendiri. Ahad, ahad, ahad. Sedina Nabi lalu, waktu disiksa oleh tuannya, supaya kembali ke ajaran syirik menyembah kepada berhala, diseret, di kakinya diikat, lalu dia diseret, sampai kulitnya tertinggal di padang pasir. Apa yang dia baca? Ahad, ahad, ahad. Nah, Bapak Ibu, kalau hidup lelah, banyak masalah, lepaskan dengan nama Allah. Ahad, ahad. Itu semua masalah hilang. Cuma kalau berhenti, balik lagi. Kalau belum faham isinya. Tapi kalau seseorang karam pada maknanya, mencicipi lautan ma'rifat ahad, semua masalah selesai. Maka, ulama-ulama itu tergantung kolbunya itu setenang apa. Yang disebut tenang, itu cuma orang yang kenal Allah. Ala bi zikrillah tatmainul kulun. Hanya dengan mengenal Allah. Mengenal Allah, baru zikir. Zikir itu mengingat. Mana mungkin mengingat yang tidak kenal. Maka saya menerjemahkan bi zikrillah itu mengenal Allah. Itu terjemahan yang paling tingginya. Terjemahan paling rendahnya. Menyebut-nyebut nama Allah. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, hati jadi tenang. Tapi kalau baru menyebut, belum bermakrifat, mengenal yang punya nama. Selesai baca nama, gelisah. Kobul hajat, zikir ditinggal. Sampai maksud, guru dilawan. Kalau perlu guru, ditinggal. Tapi kalau orang sudah faham, bahawa bi zikrillah, hanya dengan mengenal Allah. Sekali orang kenal Allah, selama-lamanya dia kenal Allah. Sekali orang ingat dan mengenal Allah, selama-lamanya dihitung berzikir kepada Allah. Ustaz, lupur tak je orang rumah? Tidak. Tidak lupur. Dampur kan? Coba aku sebut nama Syafira Ahmadiyah Salafiyah. Coba ulang, Dek. Tidak. Dek, bukan nama orang rumahnya. Ya kan? Coba nama orang rumah. Sedang barusian mimpi pun itu yang dibaca. Ya tak? Ayam. Allah Masaulullah Alhamdulillah. Jadi, Allah bi zikrillah, itu surat Ar-Ra'at ayat 28. Nah, nanti cek di rumah. Bedakan terjemahan dengan makna yang ada di kolgu. Kalau terjemahan, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Adakah kita mengingat sesuatu yang kita belum kenal? Ada tak? Coba ingat, Bapak Ibu. Orang yang kita tidak kenal. Bisa, Buya? Coba kenal-kenal, Buya. Kawan, bukan kawan. Orang yang tidak kenal. Ambil sebut satu nama, Buya. Timothée Winter. Descartes. Tak, Kades. Foucault. Tahu Foucault? Itu nama filosof masyur di Eropa itu. Wali-wali Eropa. Tapi bukan wali Allah. Itu tidak? Disebut nama? Blank. Blank. Itulah nasib orang zikir, tidak belajar. Ma'rifat. Itulah nasib murid, ikut suluk, tidak ngaji sifat Allah. Jadi, mohon maaf, Buya-Buya. Ambil mengingatkan diri sendiri. Kalau awak, Bapak Murid, jangan hanya dikasih zikir. Kenalkan dulunya kepada yang punya nama. Sepakat, Bia. Itu kerja Buyan itu. Diajah-ajahnya seketik-seketik. Tidak usah pakai istilah sifat dua puluh. Diajah-ajahnya Rasulullah Tuhan. Baru suluk-suluk. Kalau dulu kan tidak. Suluklah. Banyak tanya orang. Dulu kan begitu. Murid dulu beda dengan murid sekarang. Bapak Ibu. Murid sekarang penasaran dia buka Youtube. Ya. Bakok beda kaji di Youtube. Jika kaji Buya awak di kampung. Jadi, kini itu murid. Itu tidak hanya Buya Tarekat yang mengeluh. Dokter-dokter yang kami kenal itu mengeluh. Apa kata si dokter? Aneh. Pasien hari ini lebih cerdas dari dokter spesialis. Jadi, kalau dokter ini, nanti kamu minum ini ya. Kata si pasien. Dok, ini kan efek sampingnya bisa buat pinggang sakit. Ini kan bikin kepala sakit. Bingung lah dokter itu. Akhirnya kawan-kawan seorang dokter. Sebelum pasien itu bertanya. Nanti kamu lihat ya efek sampingnya di internet. Jadi, potong kompas dulu. Kalau dia mengulang jurus. Pasang kudu-kudu dulu. Bapak ibu yang belikan Allah. Jadi, ala bizikrillah. Terjemahan itu boleh bertiga-tingkat. Karena dalam hadis Imam Al-Hakim Al-Tirmizi. Yang sezaman dengan Imam Bukhari. Bedanya beliau itu muhaddis, ahli hadis plus sufi. Kalau Imam Bukhari, fokus hadis saja. Orang ini semasa. Tapi umur Imam Al-Hakim Al-Tirmizi lebih panjang. Beliau wafat tahun 318 Hijriah. Imam Bukhari sudah wafat 256 Hijriah. Jadi, jaraknya lebih dari 50 tahun wafat. Dan bagi Nabi SAW. Nabi itu meninggikan kabar tentang ada dua orang bersahabat. Satu jihad. Satu jihad. Satunya syahid visabilah gugur mati. Yang kedua belum mati-mati. Tapi setelah itu, yang kedua meninggal. Sekitar seminggu sampai 40 hari. Apa kata Nabi SAW? Itu yang kedua, makomnya lebih tinggi dari yang pertama. Cuma berselang 40 hari. Kenapa? Sehari sholat berapa kali? Minimal 5 rokaat. Kalau dia tahajud, 11 rokaat. Kalau dia sedekah setiap hari, sudah sekian derjat. Jika dia memandang kepada Rasulullah SAW, dia naik 70 derjat. Beruntunglah orang memandang aku. Memandang Nabi berkah. Makanya seorang murid yang ada nur di kolbunya pasti rindu memandang gurunya. Betul tak? Rindu tak ketemu guru? Rindu ketemu guru. Apa sebab? Bukan rindu kepada fisik guru itu. Tapi itu kerinduan sahabat. Sahabat dulu merindukan ketemu wajah Sayyidina Muhammad SAW. Terwariskan limpah ruah nurullah, nurnya Nabi Muhammad SAW kepada khulbu guru-guru. Makanya murid rindu kepada guru. Bukan kepada sang guru. Tapi kepada sang maha guru Sayyidina Muhammad SAW. Jadi buya-buya Tuhan Khalifah, kita nak boleh GR-GR. Tahu GR? Kepedian. Saya ini Mursyid. Saya ini Tuhan Khalifah. Dirindui murid. Diziarehin murid. Tidak. Mereka bukan rindu anda. Mereka rindu sang maha guru yang kau bacakan fatiha dan kawassul setiap saat. Itulah hakikat berrabitah. Rabitah mau ingat wajah guru. Bukan wajah guru sebenarnya yang diingat. Karena Tuhan tidak hafal wajah Sayyidina Muhammad SAW. Hafalkanlah wajah orang yang kolbunya memandang kepada kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Paham maksudnya? Itulah yang dikatakan Imam Ghazali. Man ra'ani faqadha al-haqq. Hadis Bukhari. Siapa yang memandangku, dia memandang al-haqq. Siapa yang mengingat aku, dia mengingat al-haqq. Apa kata Imam Ghazali? Dalam kitab Ar-Risalah Allah Dunia. Lalu dikonfirmasi, divalidasi, dikuatkan oleh muridnya. Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqif Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri. Jadi ada Ibn Al-Arabi At-Tusi. Ada Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri. At-Tusi. Kau sufi yang sering mabuk dalam ma'rifatnya. Itu yang sering dikafir-kafirkan orang dan dia tidak kafir. Yang kedua kau paling stabil, paling lurus. Imam Ibn Al-Arabi memukil pun dari gurunya dalam kitab Ar-Datul Ahwaz. Apa kata mereka? Mimpi berjumpa memandang Sayyidina Muhammad SAW itu ada yang surah memandang rupa. Jadi jika ada di antara Tuhan ini, memandang wajah Sayyidina Muhammad SAW dalam mimpi itu dalam zikir. Rupa. Pakaian mesti dikonfirmasi kepada ahli hadis. Dan lucunya apa? Kalau ahli hadis dia mengerti hadis, belajar hadis dengan baik. Ternyata Nabi pakaiannya tidak hanya hijau. Tapi pakaian favorit Nabi hijau. Kata Sayyidina Jabir, ketika kami sedang di bawah rembulan 14 malam. Malam purnama. Rembulan bercahaya. Kalau rembulan di atas padang pasir Bapak Ibu itu luar biasa indah. Pernah menikmati rembulan di atas padang pasir. Indahnya bukan main. Kata Sayyidina Jabir. Lalu kami memandang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Beliau memakai jubah hamrah. Warnanya merah. Merah marun. Merah apa? Merah marun. Itu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Dan kami melihat ternyata purnama yang di bumi lebih indah daripada purnama yang di laki. Sallallahu alaihi wa sallam. Dari situlah muncul tola al-badru wa alayna. Telah terbit al-badru sang purnama di bumi. Yang cahayanya lebih indah dari cahaya rembulan yang di sana. Makanya Nabi bergelar al-badrut tamam. Badrut. Purnama yang lebih sempurna dari purnama yang ada di. Kalau yang di langit hanya per malam 14. Kalau purnama di bumi setiap saat. Sayyidina Muhammad SAW. Maka ada satu salawat namanya disebut salawat badriyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad badri tamam. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad badri tamam. Itu nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau memandang fisik Nabi dalam pengalaman rohani. Mesti dikonfirmasi ke ahli hadis. Bukan ahli hadas. Sekarang banyak yang aku pakar sunnah. Tapi dia ahli hadas. Dia gak pernah jumpa Rasulullah SAW. Orang mimpi jumpa Rasulullah. Dia ingkar. Sayyidina Muhammad SAW. Ya beliau dapat dilihat dalam banyak warna baju. Tidak hanya hijau. Bisa merah marun. Bisa putih. Bisa berserban. Bisa pakai khirqah. Apa khirqah itu yang dipakai orang suluh itu? Namanya apa ku ya? Kain apa namanya? Undung-undung. Cemiri. Yang dipakai tutup kepala itu. Kita sebut khirqah. Kain. Itu ada sila-sila sanat gitu pak. Ijazahnya ada itu. Pakai cemiri itu ada ijazahnya itu. Sambung ke Rasulullah itu. Kayak sedina ahli ke Rasulullah SAW. Sedina ahli kalau sholat. Selalu pakai. Ridak. Bahasa Arabnya apa? Ridak. Cemiri. Serban yang ditaruh di. Kadang dililit. Kadang ditaruh. Di kanan atau di kiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahibi al-Midha al-Izzar. Nabi Muhammad pakai sarung pak. Nabi Muhammad pakai? Sarung. Iya. Cuma belakangan tradisi orang Arab berubah. Gamis dan sarung digabung. Jadilah gamis panjang. Aslinya Nabi Muhammad SAW suka pakai? Sarung. Pakai Izzar. Maka disebut salah satu nama beliau. Sahibul Izzar. Orang yang suka pakai? Sarung. Sarung. Sarung, masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad SAW. Jadi siapa yang memandang Nabi SAW? Dan dia melihat Nabi pakai sarung. Pakai baju berwarna. Kadang tutup kepala. Kadang berserban. Tapi jarang sekalian dapat izin memandang wajahnya. Ini hati-hati. Yang aku memandang wajahnya. Saya khawatir dia bohong. Karena kita tidak sanggup melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Izzar. Abu Bakar. Akrabu sahabat dan Nabi SAW. Sahabat terdekat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku tidak sanggup memandang wajah baginda SAW. Abu Bakar tidak sanggup memandang wajah baginda SAW. Sayyidina Umar tidak sanggup. Sayyidina Osman tidak sanggup. Sayyidina Ali. Karena diberi kekuatan Allah. Allah sanggupkan beberapa saat. Tapi di saat lain tidak sanggup. Tidak sanggup. Maka semua orang yang nurnya betul bukan mar. Dia pasti bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Dan tidak diizinkan memandang wajahnya. Illa Sayyidina Mahdi Khalifatullah. Nanti jelas. Kalau beliau jelas nanti. Jadi kalau tidak. Mungkin yang dia lihat. Halum. Dia lagi berkhayal-khayal. Itu yang pertama. Melihat surah. Melihat apa? Ada yang melihat yang kedua. Misal. Permisalan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali berbeda dengan ahli hadis dalam bab ini. Imam Ghazali, Imam Mahli Sunnah bukan? Imam Mahli Sunnah. Ini kalau ada yang ngaku-ngaku. Pengawal Sunnah. Pengawal Aswajah. Tapi tidak mengerti bab ini. Dan menuduh orang mimpi. Jumpa Rasulullah SAW. Kemudian halu. Mereka menuduh Abah Guru sekumpul Banjar. Halu. Tidak mulai. Abah Guru itu. Beliau punya pengalaman rohani. Datang ke Madinah. Seakan-akan Rasulullah SAW. Yuk kuburannya goyang. Lalu keluar. Lalu mencium. Dengkulnya. Siapa bergurus kumpul kau dicium dengkulnya? Ketisyana muda yang sok-sok memberantas. Halu. Khayal. Dia tidak mengerti. Wah, dia. Dia bantah. Kalau betul orang-orang yang hari ini ingin memperjuangkan akhidah Ahlus Sunnah. Tasawuf Ahlus Sunnah. Bacalah Imam Ghazali. Ngaku-ngaku bermanahat Imam Ghazali. Tapi kitab Ghazali tidak dibaca. Itu akibatnya. Akhirnya ada Imam, ada Syekh bermimpi, berjumpa. Punya pengalaman kepada Rasulullah SAW. Disebut itu khayalan semata. Nah, huzbilah min. Minzalib. Sedih pak kita melihat hari ini. Makanya hati-hati kalau buka Youtube itu ya. Bukan hanya Torikot Al-Qutubiyah itu. Ada Torikot Al-Yutubiyah di situ. Hati-hati. Betul-betul hati-hati. Itu pengalaman batin. Lebih awal semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada namanya Sidi Ahmad Rifai. Siapa namanya? Dia ziarah ke baginda SAW. Dalam keadaan jaga, dia merasakan Sayyidina Muhammad mengulurkan tangannya. Dan dia melihat. Dan orang-orang sekitarnya melihat. Berarti semua orang yang hadir saat itu terbawa ikut hanyut kembali ke alam rohani. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan Man salla alaya sallallahu alaihi. Ashram ala. Bahkan disebutkan, siapa yang mengucapkan salam kepada ku. Rabdallahu alaihi. Aku balas salamnya. Salam itu ada yang pakai lisan, ada yang pakai musafah. Dia mengulurkan tangannya. Rasulullah membalas. Mengulurkan tangannya. Itu pengalaman batin. Sallallahu alaihi. Imam Rifai akhir disebut sahibul liyad as-sharif. Orang yang berjumpa dalam keadaan jaga tangan mulia Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Tentu itu bukan tangan fisik. Itu tangan nur. Tangan apa? Nur. Tapi dilihat dalam keadaan jaga. Itu mungkin. Sayangnya. Kita ini lebih percaya orang dulu. Kalau orang dulu mungkin. Sekarang enggak. Nah, contoh ini. Kalau Syabdul Qadir. Jumpa Allah, jumpa Rasulullah. Percaya. Kalau Imam Bahuddin mengalami mimpi Rasulullah. Percaya. Emang apa dalil yang mengkhususkan Imam-imam itu jumpa Rasulullah sallallahu alaihi. Ada enggak dalilnya? Ada enggak Buya? Tuhan Khalifah. Ada. Jika mereka jumpa rohani Rasulullah sallallahu alaihi dalam zikirkah, dalam bersalawatkah. Mereka bukan Nabi. Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mungkinkah orang di zaman ini juga diberi anugerah serupa? Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Bahkan semakin dekat akhir zaman semakin banyak pemberian tapi juga semakin banyak cobaan. maka semua nanti bencana-bencana ujian-ujian kemaksiatan umat terdahulu itu dikumpulkan di masa kita. Tapi ingat semua makrifat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa dikumpulkan di umat Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak usah panik-panik kalau beragama itu. Enggak usah panik dunia ini memang begini. Maka orang-orang yang panik stres kok pemimpin kita begini kok presiden begini terus masalahnya apa? Ya. Berarti ente bukan orang tasawuf. Ente enggak ngajitareka. Ini hikam itu bagian-bagian awal. Ya. Apa kata Ibn Nautailah? Jika engkau bertanya kenapa bumi ini dunia ini rusak? Apa aja Ibn Nautailah? Sesuatu tidaklah pantas disifati kecuali dengan hakikatnya. Karena dunia itu rusak maka dia hanya menampilkan kerusakan. Semakin masuk dunia ke kolbu rusak. Ambil dunia masuk jadi rusak. Dunianya orang suluk jadi mursyid. Mohon maaf buat mursyid. Jadi mursyid itu dunia. zikirnya akhirat. Jadi khalifah itu dunia. Membimbing murid itu akhirat. Membaca ayat tawajuh itu memimpinnya bagian dari dunia. Tapi berzikir berjamaahnya itu bagian dari akhirat. Bisa bedakan? Makanya orang lomba-lomba ingin membaca ayat tawajuh. Ingin diangkat jadi Tuhan Khalifah. Ingin diangkat jadi mursyid. Lama-lama jadi bullshit. Tuhan Khalifah hati pelepah. Alhamdulillah min min zalim. Itu dunia Pak. Pesantren bangunannya itu yayasannya orang-orang kemudian datang bawa dana bayar-bayar naik kelas guru-guru struktur-struktur pengasuh pengajar itu dunia yang akhirat itu ilmu yang diajarkan ke murid. kadang-kadang menit bercampur-campur ini barang. Nauz bilah min bagaimana mau jumpa Rasulullah s.a.w. jangankan Rasulullah Nabi Khidir pun tidak mau jumpa karena Nabi Khidir tidak mau jumpa orang di kolbunya ada cinta dunia. Kata Sayyidina Ali Al-Khawas guru Imam Abdul Wahab Syahrani Jika di Riau di Langkat ada Syih Abdul Wahab Rakan di Mesir ada Syih Abdul Wahab Syahrani kata Sayyidina Ali Al-Khawas dia tidak mau jumpa orang yang di hatinya ada cinta dunia tak mau jumpa boleh dia kuasa Iduna boleh tapi tidak boleh cinta Sudahlah miskin cinta dunia kalau kaya cinta dunia rugi sekali ini miskin hidup susah cinta dunia ya Allah kena dua kali bukti orang kaya cinta dunia dia bagi-bagi hartanya tidak 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 berpikir bukan karena ingin dipilih jadi anggota dewan tapi karena dia bagi karena dia tidak cinta harta orang cinta harta dia bagi hartanya nanti harta itu cinta sama dia tapi orang yang dikutuk oleh harta itu harta jadi beban sama dia guru yang baik hati yang kaya ilmu dia bagi-bagi ilmu ciri-ciri guru yang banyak ilmu dia bagi-bagi betul itu kaya ciri-ciri orang kaya duit dia bagi-bagi jangan nunggu kaya banyak dulu baru bagi-bagi ada ilmu dikit bagi ada duit sedikit bagi nanti kalau jadi orang kaya sudah terbiasa bagi-bagi jangan kata orang lama pantesan dia kaya pelit itu beda lagi itu Allah Masalli Alayhi Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Orang yang pemurah maka kadang ada orang yang bermimpi berjumpa Rasulullah Rasulullah sedang bagi-bagi bagi-bagi terus jadi tadi jumpa Rasulullah pertama surah yang kedua misal kadang-kadang orang jumpa Rasulullah terlihat dalam wajah apapun ini kalau Imam Ghazali perhatikan Imam Al-Sunnah mungkinkah dalam semalam dalam satu detik yang sama orang memandang wajah Sayyidina Muhammad dan merupakan berbeda-beda ada yang datang dulu ke Surau kita di Ribat Abah katanya kalau gitu kubur Nabi kosong dong T-O-L-O-L jangan dibaca Pak jangan dibaca Pak B-O-D-O ini orang ngaku pinter baca kitab kuning ternyata otak dia sudah kuning gak ngerti dia baca kitab kitab tipis pun Imam Ghazali gak ngerti mau berantas berantas bid'ah khurafat di kalangan ahli toriqah mursyid pun bukan kolifah toriqah pun bukan mukodab pun toriqah ingin berantas berantas bid'ah ahli toriqah yang paling mengerti sunnah bid'ah ahli toriqah orang toriqah ada Pak yang gitu apa kata dia kalau gitu Rasulullah hilang dong di kubur ya 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 apakah Imam Ghazali berkala Imam Al-Sunnah apakah beliau dalam satu saat seribu orang jumpa Rasulullah s.a.w. dalam rupa yang berbeda itu mungkin bertanyalah anak muda cerdas anak Al-Azhar waktu kami di Palembang ya pernah kita kisahkan di tempat lain kan Rasulullah itu satu orang yang salawat miliaran bagaimana cara Rasulullah jawab uh cerdasnya ini anak tapi saya suka yang begini mungkin dia sudah menjatuhkan banyak ustad dan buya dengan cara pertanyaan ini tapi dia salah alamat kami jawab Ananda Ananda tahu matahari tahu matahari oh tahu matahari yang dilihat orang Mesir dengan yang dilihat orang Indonesia sama gak sama hampir geleng-geleng matahari yang dilihat orang Kampar dengan orang yang di Mekah sama gak tapi kekuatan cahayanya beda gak di saat yang sama detik yang sama matahari menyemburkan cahaya dan sinar itu miliran orang memandang merasakan sinar matahari mataharinya tetap satu dan mataharinya gak hilang gak pindah ke Amerika gak pindah ke Kampar betul gak lebih kuat mana sinar Nabi Yunan Muhammad dengan sinar matahari coba tanya matahari matahari akan jawab wahai Tuhan sinarku dari sinar Rasulullah salallahu alaihi wassalam diya'i min diya'ihi sinarku dari sinarnya terangku dari terangnya baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi paham jadi bisa jumpa Rasulullah di detik yang sama dalam rupa yang berbeda betul coba lihat mataharinya sama mataharinya sama oke ada pohon berebutan ini yang lagi ada itu matua 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 di rumah bapak dengan matua di rumah ustad itu beda tapi bentuknya sama yang itu dekat keduren yang ini dekat dengan nangka rasanya kok bisa padahal mataharinya sama tergantung tanahnya tergantung udaranya gurunya sama tempat suluknya sama zikirnya sama tarekatnya sama kelambunya pun ukurannya sama makom suluknya karena tanahnya lain yang ini digemburkan disiram dibersihkan yang ini berlumpur ada rumput tapi tidak dibersihkan diinjak orang tidak dijaga tidak dipajang maka bertorikoh wajib belajar ilmu warak hati warak meninggalkan yang tidak penting terjebak khawatir terjebak kepada yang tidak penting itu warak wirai kata orang dulu zikir banyak tapi tidak warak pulang-pulang dari suluk main judi online berarti dia tidak warak zikirnya sudah bagus suluknya tidak salah tapi orang kampung berkalam masa murid bu yatim pulang-pulang suluk 20 hari 10 hari mabu' mabu' makrifat judi online yang karena ini salah siapa bu itu murid duraku gara-gara ini bu ya kena sebab si murid ini bu yang kena kata-kata orang bu yang susah minta maaf aku bu ya mohon maaf yang sedang ikut jadi online itu haram bro ada yang level ketiga jumpa rasulullah s.a.w itu jumpa an-nur az-zati al-muhamadi jumpa nur s.a.w s.a.w oh kata mufti di malaysia ini ada orang malaysia berapa orang kita kasih tau mereka ya ini kampung apa godang-godang apa tadi puluh godang didatangi orang malaysia keren kali itu ada mufti di malaysia ini kita tunjuk aja karena dia udah mulai tunjuk-tunjuk ulama kita lusunah apa kata dia kajian nur muhammad itu kajian ajaran majusi agama majusi penyembah matahari penyembah tuhan gelap dan cahaya dari ajaran mereka muncullah nur muhammad s.a.w ya salah ente doktor ente mufti masa gak paham masa dia gak baca kitab masa gak baca tafsir ibnu kafir ibnu kafir itu cuma satu jilid paling bagus empat jilid mungkin ada beberapa lain yang kemudian dia sekian jilid tapi rata-rata segitu masa gak baca tafsir ibnu kafir ibnu kafir sudah membahas nur muhammad s.a.w bukan ajaran majusi itu dari sufi bukan yang pertama kali bicara nur s.a.w lewat quran dan hadisnya mana dalilnya Allahul nurus samawati wal quran surat apa ad-nur ayat 35 Allah lah nur langit dan bumi itu nur pertama masalu nurihi nur kedua sahabat nabi ibnu abbas punya murid sa'id bin jubail mujahid dan beberapa murid-murid lain apa kata mereka nur pertama nur Allah nur kedua di ayat nur muhammad s.a.w ditulis dalam kitab tafsir ibnu kafir ditulis dalam kitab ibnu kafir kalimatnya tidak selengkap yang dalam kitab qodiyyat tentang nur muhammad ada di ibnu kafir lafaznya saya lupa tapi yang kita ingat di kitab qodiyyat yang lebih tua yang lebih tua kalau di imnu kafir yang paling jelas tentang ayat alastubi robbikum imnu kafir gurunya imnu temnya yang menjadi panutan imam wahabi dan salafi apa kata ibnu kafir ketika Allah menyatakan dirinya aku alastubi robbikum bukankah aku Tuhan kalian apa kata beliau yang pertama jawab itu nur ruh muhammad s.a.w ada pada kitab itu tafsir yang paling bisa dibaca kalau tidak tahu uskut diam jangan kemudian sambungin mazoraster majusi ini akibat suka nonton youtube mungkin muftinya kita karena dia sudah terang-terangan menentang kajian ini kita pun terang-terang bantah dia kita agak sedih dengan dengan ada ulama kok ngomong begitu berarti dia tidak ulama yang hakikat karena ulama itu takut kepada Allah dan Allah berkalam jangan engkau bertawakuf berpandangan berpendirian terhadap sesuatu yang engkau tidak faham tidak faham tidak ada ilmunya dia cukup jawab saya belum pernah belajar ilmu tentang nur muhammad selesai malah difatwakan orang yang mengajarkan nur muhammad sesat perhatikan ini perhatikan ada orang soleh orang alim difatwakan satu kelompok majlis dia sesat apakah dia sesat menurut Allah apakah dia sesat di sisi rasulullah belum tentu belum belum tentu dulu di Malaysia Bapak Ibu ada Darul Arkom difatwakan sesat di Malaysia oleh Gustur dibela dengan NU tahun 90 sekian sesat tahun setelahnya difatwakan tidak sesat oleh NU ini coba lihat MUI MUI fatwa salam lintas agama sesat NU keluarkan fatwa tidak sesat bingung gak bingung kayak pejabat aja bingung emang perlu lintas agama salam kita itu gak perlu salam lintas agama karena kita bukan pejabat gak perlu selamat natal kan gak ada tetangga juga non muslim lagi dia gak nuntut kan orang Kristen tuh gak pernah nuntut mau kita untuk selamat natal keculi Bapak Ibu Direktur Menteri ya keculi Pak Kades tuh mungkin perlu kalau ada rakyatnya non muslim boleh selamat selamat hari raya udah boleh gak apa-apa tapi niatnya bukan karena akidah jadi kenapa fatwa ini bisa beda nah ini sekedar supaya Bapak Ibu tidak pusing tidak sakit kepala kalau ulama berselisih nanti berselisih ulama pekan baru dengan Jakarta nanti berselisih ulama Jakarta dengan Payakumbu berselisih orang kampung Pulau Kodang dengan orang Ayutigi bisa begitu MUI itu punya kaidah menjaga akidah khawatir kalau salah melintas agama orang salah faham terjebak kepada akidah yang salah maka untuk menjaga akidah disebut seduzariah preventif sebaiknya diharamkan ini MUI tapi NU ahlus sunnah terbesar bukan hanya di Indonesia di dunia ini PRT sudah banyak yang nyebrang ke NU ini PR besar kita ini Perang Terbiaya Islamia karena tidak merawat jamiyah dengan serius malah dibawa-bawa ke politik tidak jadi barang itu jamiyah NU mereka tidak memandang salam lintas agama bagian dari akidah itu hanya bagian dari akhlak muamalat hubungan sesama manusia bukan hubungan dengan Allah maka NU mengatakan mengucapkan selamat salam lintas agama bukanlah bab akidah hanya bab muamalat maka dia mubah apa KKNU itu sesat ada yang berani bilang sesat boleh ujian baca kitab saya kan murid ulama NU juga walaupun kita orang Minangkabau saya ini murid ulama NU juga cuma kita tidak mau masuk struktural kita tidak tidak mau ribut-ribut usaha politik-politik jamiyah kita cukup manahatnya sama pergerakannya boleh boleh beda torikotnya boleh beda jadi Nur Muhammad itu sesat atau tidak kajian Nur Muhammad sesat atau bukan yang pertama kali mengajarkan Nur Muhammad siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu diikuti para sahabat diikuti tabiin Syed bin Jubair murid Abdullah bin Abbas itu tabiin dua generasi ikut mungkin bagi si mufti itu Syed bin Jubair adalah orang majusi mungkin bagi dia Abdullah bin Abbas majusi ini hati-hati berfatwa makanya fatwa itu paling cepat menjurumuskan orang ke dalam neraka baru paham sedikit sudah berfatwa jadi jumpa nur yang ketiga apa tadi jumpa nur an-nur zati maka ada salawat namanya salawat nur Allah salli ala sayyidna uman an-nur zati wa sirri sari fi jami'il asma'i wa sifat jadi Nabi Muhammad itu nur zat maka orang yang jumpa nur sayyidna Muhammad pasti dalam keadaan jaga pasti kalau dia mimpi pasti yang dia lihat adalah misal dan rupa tapi kalau orang-orang ahlullah dia pasti jumpa dalam keadaan jaga itu yang disebut man-ru'ani fil-manam hadith sahib khuri siapa yang jumpa aku dalam keadaan tidur dia tambah marifatnya dia latih kolbunya ruhnya dia akan jumpa aku dalam keadaan jaga yaitu nurku dia jaga tapi batinnya lebih tenang daripada orang tidur itulah rahasia kenapa orang jaga dapat melihat isi hati orang lagi tidur itulah rahasia sebagian mursyid kenapa Allah bukakan kolbu murid kepada dia kenapa karena si guru matanya tertidur kolbunya tidak tidur dalam keadaan jaga dia bisa rehat itulah rahasia kenapa mursyid mursyid itu tidur boleh tidak tidur juga boleh masa ada mursyid cengeng tidak mungkin jam tidur tidak imam syazili menjadikan tidur tapi tidak selalu bisa berhari-hari tidak tidur imam bahaudin naqsubandi maulana khalid begitu tidur tidur itu untuk apa bapak ibu rehat kalau orang zikrullahnya mantap dia tidak perlu rehat rehat dia zikrullah betul tidak orang tidur tanya dokter tanya psikolog itu karena gelombang otaknya tenang maka dia tertidur kenapa anak-anak kalau nangis kita buai-buai supaya gelombang otaknya tenang kalau dia tenang dia tertidur kenapa orang yang kemudian punya penyakit stress apa NCT apa istilahnya ya tekanan jiwanya itu dikasih obat penenang supaya tidur maukah kita tidak perlu pakai obat telanlah pil kalimatullah masuk ke dalam kolbu pasti tenang tidur tidak tidur sama saja sebut nama Allah langsung segar badannya maka ahlullah itu kekasih-kekasih Allah makan pun dengan nama Allah dia makan bukan karena makanannya enak ahlullah itu makan bukan karena dia syahwat kepada makanannya tapi dia berfikir setelah ini aku harus ada tugas ini tugas itu maka jadi makan jadi makannya pun karena ingin mempersiapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba kalau kita makan bagaimana Pak dek sambah tulang lain kalau buya buya diundang supaya menyenangati sohibul baik itu melihat nur itu hanya wali-wali Allah tunggu Bapak Ibu memandang Nabi itu pasti orang beriman tapi memandang Muhammad bin Abdullah bisa jadi Abu Jahal bisa jadi Abu Lahal jadi tidak usah minta-minta jumpa Nabi Muhammad takut-takutnya Tuhan ini bagian dari Abu Jahal minta saja cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w jangan tidak usah minta mimpi tidak bisa jumpa minta cinta s.a.w kalau dikasih jumpa ternyata pewaris Abu Jahal dikasih jumpa ternyata pengikut Abu Lahal apakah terlihat itu bukan maka bertanyalah seorang murid kepada wali Allah waituan sheikh bukankah memandang Nabi Muhammad itu berkah beruntung yang memandang aku masuk surga yang memandang aku bukankah Abu Jahal Abu Lahal musyailah ma'al khazab jumpa Nabi Muhammad s.a.w apa jawab seguru bukan dia hanya jumpa sosok manusia bernama Muhammad bin Abdullah dia tidak jumpa Nabi Muhammad Rasulullah Habibullah Nurullah beda dan itu yang terjadi kenapa ilmu seorang sheikh mursyid kurang berkembang di kampungnya karena yang dipandang orang kampung buya yatim yang dulu main kelereng itu orang tidak pandang beliau yang sudah dididik oleh guru-gurunya yang tadinya main kelereng kini main mutiara kolbu tidak dipandang rapat jadi tidak usah ngeluf para buya para Tuhan Khalifah kalau zikir awak ilmu awak tidak dipandang orang apa sebab antar wamadiyuka kamu dan masa lalumu itu masalah orang itu terhijab oleh masa lalu kita sulit menerima masa depan kita terakhir kalau jumpa yang paling puncak ini hanya untuk wali-wali yang disebut wali kutbul oktab jumpa ruhaniah rasulullah ruh yang mutlak bukan ruhaniah cahaya jadi ruhaniah cahaya kalau ruh bukan jadi ruhaniah sudah ada sifatnya ruhani ada yaknya itu cahaya tapi kalau ruh itu mutlak itu rahasia Allah pada diri Nabi Muhammad s.a.w. dan itu hanya Nabi-Nabi dan wali-wali rajanya para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jilani Amr Rifai Syazli bin Armi Gozali sampaikan nanti penutup para wali bernama Al-Imam Al-Mahdi maka dia jumpa ruh itu dan itu jumpanya bukan jumpa yang bisa dideskripsikan tidak beda beda jadi kalau yang terlihat oleh Bapak Ibu dalam mimpi itu bukan ruh itu cuma ruhaniah mungkin cuma nuraniah mungkin cuma misaliah mungkin juga hanya surah surah surat dan terakhir sebagai penutup dari tingkatan ini berkatalah seorang Arif Bila siapa yang kenal Allah tidak menuntut jumpa kepada Allah siapa yang kenal Sayyidina Rasulullah tidak meminta mimpi bertemu Rasulullah karena dia sudah kenal Rasulullah kalau sudah kenal Rasulullah Rasulullah sirnya mengalir di setiap alam semesta matahari nurnya cahayanya sinarnya dari nur Nabi Muhammad s.a.w. cahaya sinar matahari itulah yang melekat pada pohon tubuh kita tubuh kita kalau tidak kena matahari mati Pak maka cahaya sinar matahari yang ada di badan ada di alam di pohon itu berkat nur yang mengalir pada mereka lu kok gimana caranya ini orang-orang tidak percaya bapak ibu punya handphone disitu saya punya handphone disini bisa transfer duit tidak bisa pindah tidak bisa pindah apalagi transfer nur coba kalau mau transfer namanya tidak tahu nomor tidak tahu bisa sampai tidak sampai nomor nomornya mesti sama mesti jelas baru sampai paham bahasa ini ya itulah kenapa orang berbayat bertalkin supaya punya nomor akun Rasulullah s.a.w akun Rasulullah itu salawat akun Rasulullah itu tawassul kirim pasti sampai mengalir kepada kita maka Al-Fakir kami menghimbau diri sendiri dan kita semua tidak usah berangan-angan jumpa Rasulullah s.a.w takutnya kita tidak sanggup takutnya kita bagian dari Abu Jahal Abu Lahab tapi kalau diberi syukuri simpan di hati hanya boleh cerita bagi guru kepada muridnya bukan kawan kepada kawan apalagi murid mengajari guru merasa makubnya lebih tinggi dari guru semoga Allah memberikan kemakrifatan ini kepada kita hanya dengan mengenal Allah mengenal Rasulullah s.a.w jiwa hati menjadi tenang lebih kurang itu bu ya lah itu bu ya lah lah tuh ya kan ada tanya-jawab kan tak usah orang-orang ngaji Nabi Muhammad itu takutnya jawab ya boleh ada tanya-tanya itu langsung pertanyaan ya boleh tapi langsung pertanyaan oh jangan gak usah saya disini hanya minta udah Alhamdulillah sekarang akan memakan kikir bu ya kikir pagi sore dan selama menjalankan kikir ini saya ya Allah semoga ini tidak semah Begitu, misalnya sekarang Uduh, gawat itu Baik, baik, baik Ibu Maisharah dan rombongan Ini siapapun Yang ingin mengamalkan zikir Yang kami ajarkan, ijazahkan Selama bukan Talqin dan bayat, silahkan Di, ataupun bagian Bayat, talqin, ambil Ke mursid-mursid yang dekat dengan kita Ramaikan surau-surau kita Zikirnya sama, Pak Zikir saya dengan beliau-beliau ini sama Karena saya juga bernaksobat Bersyaziliya, berkodiriya, sama-sama Dengan beliau-beliau itu Ada pun zikir-zikir pagi sore Itu disebut Hizib Imam Syazili Imam Syazili kumpulkan Dari hadis Nabi SAW Ketemulah formulasinya Disebut Al-Wirdul Asas Wirid pokok Wirid pokok itu amalannya malaikat Malaikat itu amalannya La ilaha illallah, istighfar, salawat Subhanallah, bihanli, subhanallah, il-azim Moga-moga Nur kita Satu frekuensi dengan nur malaikat Itu ajaran imam Syazili Kepada siapapun yang hadir Wabili khusus Wabili syara dan teman-teman Di Pekanbaru Ataupun di Kepalu godang Wah ada kepalu, wah ada godang Ambu izinkan untuk mengamalkannya Pulau Godang La rohih nabi salallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya rahmanirrahim Ya karim ya azim Akrimna Bissalati ala habir Ya Allah Yang maha karim Yang maha kaya Yang maha sempurna Izinkan kami yang tidak sempurna ini Ya Allah Engkau muliakan dengan bersalawat Kepada kekasih engkau Ya Allah Allahumma ya Allah Meskipun kami tidak layak jumpa Kekasih engkau Rasulullah Izinkan kami merasakan cinta Kepada Rasulullah S.A.W Ya Allah Kami putus asa dari salin engkau Ya Allah Kami tidak menaruh harapan lagi Kepada salin engkau Ya Allah Dunia semakin rusak Ya Allah Jiwa kami semakin rusak Ya Allah Diri kami semakin lemah Ya Allah Hanya kepada engkau kami mengadu Ya Allah Faya Rabbana Faya Rabbana Aizzana bima'rifati Maka ya Allah Mohon kuatkan kami Tegarkan kami dengan mengenal engkau Ya Allah Tegarkan kami dengan merasakan lezatnya Bermakrifat kepada engkau Ya Allah Tolong tegarkan kami Istiqamahkan kami Dengan menikmati lezatnya zikir Setiap saat kepada engkau Ya Allah Allah Ya Allah Baginda Rasulullah S.A.W Kekasih engkau Mengatakan Nanti di akhir zaman Ada orang pagi Mu'min Sorenya dia kafir Atau sorenya dia kafir Mu'min Paginya dia menjadi kafir Ya Allah Mungkin ini zamannya Ya Allah Mungkin ini masanya Ya Allah Fa'aizna min fitani Hada zaman Maka jaga kami Ya Allah Mohon dijaga hati kami Ya Allah Mohon dijaga jiwa kami Ya Allah Dari kekacauan Kerancuan zaman ini Ya Allah Allahumma Allahumma ya Man qala an nafsihi Annuhum huwa mu'min Ya Allah Yang menyebut dirinya Al-mu'min Al-muhaimin Iman bersumber dari engkau Ya Allah Al-muhaimin Ketenangan bersumber Berasal dari nur engkau Ya Allah Ya Allah Kholbu kami gelisah Ya Allah Jiwa kami selalu tidak tentram Ya Allah Kami jauh dari cahaya engkau Ya Allah Maka ya Allah Yang bernama Al-mu'min Al-muhaimin Tolong ya Allah Tanamlah iman dalam diri kami Tanamlah iman dalam kolbu kami Dan izinkan ya Allah Dengan kemurahan engkau Ya Allah Jangan pernah engkau cabut iman itu Dari kolbu kami Ya Allah La tanza'ya rabbana Hada'l iman Ya Allah Jangan pernah engkau cabut iman ini Dari-dari kami Ya Allah Sejauh apapun kami Bermasih durhaka Tolong ditegur kami Dengan kelembutan engkau Ya Allah Jangan tegur kami Dengan bala bencana Ya Allah Tegur kami Dengan rahman rahim Ya Allah Tegur kami Dengan latif Latif Dengan kelembutan Ya Allah Tegur kami Dengan ilm Ya halim Ya halim Dengan kelembutan Keagungan engkau Ya Allah Jangan jadikan hari-hari kami Bertambah jauh Daripada engkau Izinkan setiap detik Setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Setiap tahun Yang bertambah Hanyalah Ma'rifat mengenal Kepada engkau Cinta Kepada kekasih engkau Tolong hidupkan kami Dengan anugerah Iman yang abadi itu Tolong wafatkan Matikan kami Dengan iman Yang sungguh kuat itu Tolong Ya Allah Temani kami Dalam kubur Dengan nur iman itu Tolong bangkitkan kami Dan berikan kami Syafaat Rasulullah S.A.W Dengan berkat iman Yang engkau berikan itu Amin Terakhir Mohon Bebaskan kami Dari siksa Tolong Jangan pernah Engkau memandang Kami dengan Pandang murka Ya Allah Tolong Jangan segerakan Neraka itu Pada hidup kami Sehingga Engkau memurka Pada kami Ya Allah Izinkan kami Ya Allah Engkau pandang Dengan kasih sayang Ya Allah Fanzurnaya Allah Gerahmatik Fanzurnaya Allah Gerahmatik Allahumma Ya Allah Izinkan kami Yang lancang ini Memohon Masukkan kami Masukkan kami Kedalam surga Engkau Kedalam rahmat Engkau Dan izinkan kami Berjumpa Membersamai Kekasih Engkau Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Inna Allah Sallam alaihi wa sallamu alaikum Ya Nabi, salam alaikum Ya Rasul, salam alaikum Ya Habib, salam alaikum Salamatullah alaikum Al-Fatiha Amin Amin Rabbil Al-Alamin Istajib da'awatina bisirri Al-Fatiha Wabisirri Sayyidina Muhammad Sayyidina Al-Fatiha Wabisirri Al-Quran Al-Azim Wassalallah alaikum Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Rabbil Aziz Wa Salamun Al-Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallah alaikum Assalamualaikum Mohon maaf salah kurangnya Mohon maaf atas kelancangannya Mohon dibukakan pintu ridha Halalkan kalam-kalam kami Semoga Allah menutupi kekurangan kita Menyempurnakan kita semua Amin Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin